Halo guys, hujan banjir sedang melanda kota Pontianak nih guys, hujan itu dari subuh sampai pagi ini masih terpantau hujan walaupun tidak lebat ya tapi hujan itu tidak berhenti guys, jadi menyebabkan banyak genangan air ya, ini banyak jalan-jalan yang tergenang air, banjir nih guys kita lihat nih, mudah-mudahan mobil saya ini tidak masalah ya guys, bukakan saja nih, ngeri juga nih waduh, ini semua air nih guys, mudah-mudahan mobil saya tidak mogok, Allah Akbar Allah Akbar, Allah Akbar banjirnya saya terjebak ini tidak bisa mau kemana lagi ya, ini nekat ini guys jadi habis mengantarkan istri ngambar mengantarkan istri, ini juga nekat sebenarnya, sebenarnya di jalan besar sana itu tidak 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 tergenang, ini karena masuk dalam gang masuk jalan perumahan penduduk jadi seperti ini ini kebetulan ya, kebetulan hujan lalu air pasang jadi air itu tuburkan antara air hujan dengan air pasang jadi seperti ini, ini yang sering ditakutkan oleh masyarakat ketika air pasang hujan tidak pernah berhenti tidak berhenti maksudnya mudah-mudahan ini tidak sampai menyebabkan mobil saya kebetulan mobilnya kecil rendah gitu luar biasa nih guys waduh waduh misalnya jangan ada lubang, nabrak lubang oke guys walaupun nantinya hujan berhenti ya sementara air pasang masih berlangsung akan masih banyak jalan terutama jalan yang menuju komplek atau jalan-jalan ke perumahan lama ya itu masih tergenang guys tapi biasanya kalau perumahan baru itu biasanya kan jalannya juga baru dan biasanya lebih tinggi dari jalan yang lama ini guys lihat tuh lihat tuh sungai jawi itu guys airnya itu tinggal beberapa senti saja dari permukaan jalan ditambah hujan ini masih kondisi pasang air pasang mudah-mudahan sepertinya airnya sudah berhenti ya tidak bergerak tandanya air akan surut nih berlangsung surut kita berharap ketika nanti air pasang surut air sungai itu surut seluruh gendangan air yang ada di jalan tadi itu hilang aduh tadi itu benar-benar tegang guys benar-benar tegang saya sudah pasrah kalau mobil itu mogok di tengah jalan tapi untungnya selamat ya selamat mobil tidak mogok luar biasa guys luar biasa guys salah satu persoalan kota Puntianak ini adalah air tergenang nih seperti yang tadi kita lihat guys hal seperti itu biasanya setiap tahun terjadi ya ketika hujan lagi musim hujan kemudian ditambah dengan banjerob kadang-kadang walaupun tidak hujan ya ketika banjerob tiba itu banyak jalanan itu tergenang biasanya daerah-daerah di tepian sungai terutama di sungai Kapuas biasanya yang sering menjadi langgan itu di daerah Tanjung Pura kemudian di daerah timur sana ya ada Tanjung Raya 2 itu biasanya sering menjadi langganan banjir ya jalanannya itu pasti tergenang kita lihat nih guys air itu hanya beberapa cm saja dari permukaan jalan ini kebetulan jalan ini agak tinggi ya jalan kita ini kan yang baru dibangun oleh pemerintah di asfal gitu ya sehingga dia lebih tinggi dari sebelumnya sebelumnya jadi persoalan banjerob ini suatu saat apabila tidak diantisipasi oleh pemerintah ya bisa menjadi bencana bagi masyarakat masyarakat kota Putianak logikanya begini ya banyak rumah lama itu itu menyesuaikan kondisi tanah ketika itu ketinggian rumah itu menyesuaikan tanah ketika itu sementara pemerintah terus meninggikan jalan jadi jalan itu selalu ditinggikan setiap tahun karena terjadi genangan jadi apabila terjadi genangan misalnya di jalan Purnama itu kan itu terkenal sebagai darah banjir kalau seperti ini kalau kita kesana ini pasti banjir nih nah solusi pemerintah itu adalah meninggikan jalan sementara paritnya itu tidak pernah dikerok ya kemudian rumah juga tentu tidak bisa meninggikan rumahnya kecuali orang yang berduit ya tapi kebanyakan memang pasrah dengan kondisi rumah yang rumah lama dulu nah yang sering kemasukan air adalah rumah-rumah lama itu karena rumahnya tetap seperti itu dari dulu sementara jalanan jalan itu selalu ditinggikan oleh pemerintah sehingga tidak heran banyak rumah itu berada di bawah jalan berada di bawah jalan gitu nah rumah-rumah lama ini yang sering kemasukan air berbeda dengan perumahan-perumahan baru ya karena dia menyesuaikan jalan menyesuaikan jalan lalu dia harus lebih tinggi dari jalan jalannya itu jalan baru gitu sehingga rumah-rumah baru itu jarang yang kemasukan air ya berbeda dengan rumah-rumah lama kecuali rumah lama itu di renovasi ulang di renovasi ulang kemudian mereka membuatnya lebih tinggi dari jalan ini guys lihat di samping ini sungai jawi airnya itu hampir menyentuh jalan ini guys bahkan di pinggir jalan ini sudah terkenang jadi kita lihat ya tapi kalau dia surut insyaallah ini air akan diput surut yang terkenang maksudnya akan turun ke sungai ini adalah salah satu problem di kota Putianak guys nah nanti kalau musim kemarau problemnya berbeda lagi ya problem utama di kota Putianak kalau musim kemarau adalah air asin ledeng itu asin jadi ya setiap daerah tentu punya problemnya masing-masing kalau di Putianak itu tiga saja yang sering muncul ya banjir seperti tadi banjir rok kemudian kalau musim kemarau air ledeng asin yang ketiga adalah asap atau jelebu kalau kata orang Malaysia ketika asap melanda ya karena banyak lahan yang terbakar banyak lahan terbakar menyebabkan kota Putianak ditutupi oleh asap itu adalah problematika di kota Putianak biasanya kalau yang lain sih tidak ada ya paling yang terbaru ini adalah macet macet itu menandakan bahwa kota Putianak tingkat pendapatan masyarakat itu meningkat artinya banyak masyarakat yang mampu membeli mobil motor jadi pertambahan kendaraan itu semakin tinggi di kota Putianak sementara jalannya terus statis gini-gini saja tidak ada yang dilebarkan tidak ada yang buat baru sehingga sehingga kemacetan kemacetan sering terjadi terutama di jembatan atau kapuas dan itu sumber kemacetan yang parah yang sering kita melihat kemacetan itu di pagi hari jam-jam kerja maupun jam balik kerja terutama di Rumah Boncol kemudian di Bundaran Untan biasanya dan sebagainya oke guys itu saja sedikit informasi mengenai kota Putianak hari ini tanggal 22 Desember 2022 demikian guys nantikan ikutan saya yang lain dengan hal-hal yang menarik oke guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati